Assalamualaikum, halo apakah persopat Mbah Man? Masih bersama kami di channel Mbah Man Odak Adik Android OTG alias On The Go adalah fitur Android terbaru yang memungkinkan HP kita bisa membaca perangkat eksternal lain secara langsung tanpa harus menghubungkan ke komputer terlebih dahulu misalnya menggunakan mouse pada HP sehingga hal ini sangat mempermudah kita dalam mengoperasikan HP misalnya saat kita menggunakan untuk browser, editing foto, editing video, dan yang lain-lain dan hasil yang akan kita dapatkan dengan editing melalui mouse akan lebih cepat, mudah, dan lebih detail daripada menggunakan jari biasa oke, pada kesempatan kali ini Mbah Man akan berbagi trik nih bagaimana cara menghubungkan mouse ke HP Android jangan pindah ke channel lain ya simak terus tutorialnya langkah pertama untuk menghubungkan mouse dengan HP kita harus mengaktifkan mode pengembang di HP kita terlebih dahulu caranya kita buka setelan pengaturan kemudian kita buka tentang ponsel setelah itu kita aktifkan mode pengembang terlebih dahulu dengan tekan versi MIUI sebanyak 7 kali sampai ada pemberitahuan bahwasannya kita sudah menjadi pengembang dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih manfaat dari opsi pengembang ini silahkan klik link di atas ini ya dan sebelum melanjutkan tutorial kali ini terima kasih atas teman-teman yang sudah support channel Mbah Man ini agar terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe dulu ya agar channel kita ini terus tambah keren dan eksis oke terima kasih setelah itu kita keluar dan menuju ke setelan tambahan setelah kita menjadi pengembang maka akan muncul menu opsi pengembang kita masuk saja ke menu opsi pengembang itu setelah itu kita aktifkan USB debugging dengan menggeser tombol ke arah kanan kemudian kita hubungkan mouse dengan HP berhubung lubang konektor antara HP dengan mouse berbeda maka kita memerlukan kabel OTG sebagai penyambung konektor kemudian kita sambungkan mouse ke OTG setelah itu kita sambungkan ke HP kita setelah semuanya terhubung coba kita gerak-gerakan mouse dan bisa kita lihat muncul ikon arah panah mouse pada HP kita menunjukkan HP kita sekarang sudah terhubung dengan mouse keren sekali bukan? dan dengan ini teman-teman dapat bekerja dengan Android jauh lebih cepat dan teliti daripada menggunakan tangan biasa misalnya seperti editing foto, video, dan yang lain-lain akan tetapi tidak semua HP support dengan fitur ini teman-teman bisa mengeceknya apakah HP teman-teman support dengan fitur ini atau tidak di spesifikasi HP teman-teman ya oke begitu saja teman-teman tutorial kali ini apabila ada pertanyaan silahkan isi komentar di bawah ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum